Halo guys, kembali lagi saya Dr. Royman Siman Juntak di Royman BTKP Channel Kalian pasti sudah tahu dong, rokok itu berbahaya Dibungkus rokoknya saja sudah banyak tertera slogan rokok membunuhmu Beserta gambar-gambar seperti kanker, pita suara, paru-paru, bibir, dan lain sebagainya Tapi apakah kalian tahu kenapa sih rokok dapat menyebabkan kanker? Apa saja penyakit lain yang dapat disebabkan oleh merokok? Mari kita bahas bersama Pasti kalian sudah tidak asing dengan merokok Merokok merupakan kegiatan yang dapat kita jumpai dimanapun, kapang pun, dan dalam kegiatan apapun Pasti ada saja yang merokok Bahkan baru-baru ini, Kementerian Kesehatan merilis hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa Atau disebut Global Adult Tobacco Survey atau GATS yang dilaksanakan tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021 Dari hasil survei tersebut, dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok Dewasa aktif sebanyak 8,8 juta orang Perlu diketahui jumlah perokok aktif berdasarkan survei Global Adult Tobacco Survey tahun 2011 Hanya sebanyak 60,3 juta orang dan tahun 2021 meningkat menjadi 69,1 juta perokok Selain itu hasil survei GATS menunjukkan adanya kenaikan prevalensi perokok elektronik hingga 10 kali lipat Dari 0,3 persen 2011 menjadi 3 persen 2021 Rokok mengandung berbagai macam bahan kimia, kasinogenik yang bisa menyebabkan perubahan-perubahan dari DNA Dari sel-sel normal menjadi sel cancer atau kanker Namun perlu kita ketahui bahwa merokok tidak hanya meningkatkan resiko kanker Tapi banyak penyakit lain yang sama bahayanya dan harus diwaspadai guys Seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, meningkatkan resiko stroke dan sakit jantung koroner Bahkan guys berdasarkan penelitian terbaru dari CDC yang telah direvisi tahun 2021 Mengenai dampak kardiofaskuler dan perokok ringan ditemukan Bahkan mereka yang merokok di bawah 5 batang sehari Dapat memiliki gejala awal sakit jantung seperti mudah lelah, nyari dada dan berdebar-debar Nah perokok ringan aja bisa kena apalagi perokok berat guys Merokok juga bisa meningkatkan resiko hipertensi loh guys Karena kandungan dari rokok merusak pembuluh darah kita sehingga terjadi penebalan dan akhirnya menyempit Nah seperti selang kalau bakin sempit tekanannya juga semakin tinggi Itulah yang menyebabkan hipertensi Jadi kalian yang memiliki orang tua yang hipertensi lalu perokok harus ekstra hati-hati dan segera berhenti Jadi kalau kalian memikirkan ini semua Kalian harus hati-hati untuk selalu menjaga pembuluh darah anda Karena pembuluh darah anda itu adalah sumber dari segala malapetaka Contohnya ada lagi kalau sempitnya ditungkai bawah akan menyebabkan yang bisa sebut Pemperifer Asteridisis atau PAD Yang sudah saya pernah jelaskan di video-video saya sebelumnya Jadi kalian yang mau berhenti merokok tapi bingung gimana caranya Mari ikuti tips dokter Royman Pertama metode tapering off atau berhenti secara perlahan Seperti contohnya dari merokok yang satu bungkus sehari jadi satu bungkus per dua tiga hari dan seterusnya Atau metode nabung setiap kali kalian mau beli rokok coba duitnya ditabung Kalian pasti sering lihat di berita Hasil tabungan mau beli rokok bisa beli motor Sampai ada yang bisa umroh dan juga beli rumah Atau mempunyai permen untuk mengalihkan keinginan kita merokok Dan berlur pelaraga dan menyembuhkan diri dengan aktivitas lainnya Nah sebenarnya yang paling-paling penting Saya juga banyak pengalaman dari pasien-pasien saya Bahwa berhenti merokok harus ada niat yang kuat dari dalam diri kita Dan sebenarnya harus stop sama sekali Dan tidak boleh lihat rokok atau melihat teman atau kita berdekatan dengan orang merokok Harus benar-benar menjauh dan menghindari Itu yang paling baik guys Tapi tip-tip saya bisa juga kalau kita mau coba Nah berikutlah penjelasan saya yang sudah saya jelaskan Nah terus bagaimana yang lain Mesti FAPE Atau apa hubungan tentang rokok dan FASUS FAPE Apakah FAPE bisa menggantikan rokok supaya lebih aman Apa iya Tunggu penjelasan Dr. Royman di Royman MediKP channel Like, subscribe, nyalakan bell notifikasi untuk info kesehatan terbaru Salam sehat Dr. Royman Terima kasih telah menonton! Begitu! 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 Begitu!